Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Menjadi salah satu lokasi yang hingga kini belum terselesaikan proses administrasi batas wilayah Sesuai dengan Permendagri No. 75 tahun 2018 Seharusnya, garis batas antara kota dan kabupaten Cirebon sudah ditentukan dan tinggal disepakati bersama Wali kota Cirebon dan Bupati Cirebon yang seharusnya menggelar pertemuan Jumat siang Untuk penandatanganan MOU gagal bertemu akibat kesibukan masing-masing Pertemuan ini sebagai tindak lanjut kesepakatan proses administrasi kerjasama urusan pemerintahan Dan pelayanan publik di wilayah perbatasan Selain seorang warga sahputra keluarga Sukapura menuturkan Pada dasarnya warga ingin persoalan batas wilayah ini segera selesai Lantaran banyak warga yang menanti kepastian masuk ke wilayah administrasi kota atau kabupaten Bahkan saat ini warga pun berharap status itu segera disepakati Lantaran banyak warga yang membutuhkan KK maupun KTP untuk mengurus pendidikan bahkan pernikahan Harga inginnya semua diselesaikan dengan baik Tidak ada masalah karena ini juga karena kakaknya kami ini masih di kabupaten Nah sedangkan di kabupaten ini kita butuh untuk anak sekolah Ada anaknya yang mau nikah semua butuh kakak Nah kalau bisa dari kedua belah 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 bisa dipercepat Status-status kependudukan terutama untuk warga bumi sahputra asrinya Sementara sebanyak 100 kepala keluarga saat ini masih menunggu kejelasan proses administrasi itu Mereka berharap persoalan yang sudah berpuluh-puluh tahun berlangsung ini segera tuntas Wahyu Ibisana, RGTV, Cirebon